El Rumi, Marsha Arwan, akan genap berusia 20 tahun. Di usianya yang terbilang masih muda tersebut, Marsha pun mengaku belum berani meningkatkan status hubungannya dengan El Rumi ke jenjang yang serius lagi, alias menikah di usia muda. Bagi Marsha, saat ini yang menjadi prioritas utamanya adalah bagaimana ia meningkatkan karirnya di panggung hiburan. Sehingga hal itu membuat dirinya belum mantap untuk membina mahliga rumah tangga dengan putra musisi Ahmad Dhani tersebut. Ketika yang takut menikah muda, ini boleh selesai? Gak tau. No, komen. Karirnya pasti utama, tapi kalau menikah itu urusan Tuhan. Kita lihat aja nanti. Ya, nikah muda mah mau, tapi kan belum stroke aja. Ya, pasti karirnya dong. Karena ya karir kan untuk masa depan. Ya, apa yang itu juga untuk masa depan. Tapi kan karir itu lebih penting lah daripada yang lain. Tapi tetap lebih penting keluarga. Maksudnya karir itu lebih penting harus diutamakan gitu. Sebenarnya Marsha tak menampik jika dirinya mau menikah dengan El Rumi, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja. Pasalnya ibunda El Rumi yaitu Maya Estianti sendiri sudah secara langsung ia kenal dengan baik. Begitupun dengan ibu kandungnya, Marsha tak menepis jika ia diberi kebebasan untuk menentukan apapun dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu semua, secara pribadi Marsha juga sudah merasa nyaman berhubungan dengan El, pria yang dikenalnya sejak 4 tahun yang lalu itu. Ya, biasa aja kayak terserah anaknya. Jadi, ngasih kebebasan kepada anaknya. Yang penting kamu bisa mengatasi diri kamu sendiri. Kamu bisa sukses. Jadi, ya itu terserah anaknya tergantung anaknya. Yang punya tanggung jawab sendiri, tanggung jawab untuk hidupnya sendiri. Aku sih lebih ke kalau misalnya kita ngobrolnya nyambung, dan aku nyaman untuk ngobrol sama dia, yaudah gitu. Untuk mengawetkan hubungannya dengan El, Marsha sendiri punya trik khusus. Bintang film Garuda di dadaku ini mengaku sedapat mungkin tidak terlalu mengekspos seputar hubungannya dengan El ke muka publik. Dengan cara itu, Marsha meyakini kalau hubungannya akan langgang hingga ke jenjang lebih serius lagi. Aku orangnya memang gak mau, mungkin dia juga ya. Aku memang orangnya gak mau terlalu mengekspos kehidupan pribadi aku. Karena menurut aku itu adalah sebuah privasi aku yang gak penting orang untuk semua orang harus tahu aku lagi ngapain, udah berapa ini, udah foto ini, dimana, atau apa gitu. Maksudnya, itu keep it by myself gitu loh. Maksudnya kayak, kalau memang aku mau kos, juga ya gak apa-apa. Tapi itu mungkin beberapa kali aja. Tapi kan pasti sering ngeliat gak pernah. Emang gak terlalu suka untuk diumbar-umbar gitu. Dan aku nyaman. Terima kasih. 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 Terima kasih.